Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Insan Hari ini kita akan membahas Daftar Fakultas dan Program Studi Universitas Air Langga Lokasi Universitas Air Langga terdiri dari beberapa lokasi Yang pertama Kampus A Terletak di Jalan Profesor Dr. Mustopo 47 Surabaya Di sini ada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Kiki Kampus B di Jalan Air Langga 4-6 Terdapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Fakultas Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Budaya Fakultas Fokasi Dan Program Pasca Sarjana Kampus C terletak di Mulyorjo, Surabaya Timur Terdapat Fakultas Sen dan Teknologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan Fakultas Keperawatan Fakultas Farmasi Fakultas Perikanan dan Kelautan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Kampus Banyuwangi Merupakan Kampus PSDKU atau Program Studi di Kampus Utama Bertempat di Gedung Kampus Kiri Jalan Wijaya Kusuma Dan Kampus Sopo Jalan Ikan Wijinongko Banyuwangi Ada 4 program studi Yaitu S1 Kesehatan Masyarakat S1 Kedokteran Hewan S1 Budaya Perairan Dan S1 Akutansi Kampus Jakarta Terletak di Geraha STR Kemang, Jakarta Selatan Khusus dibuka untuk Program Studi Magister Hukum Magister Kenotariatan Serta Sense Hukum dan Pembangunan Universitas Air Langga Disingkat UNER Atau UA Secara resmi Berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur Fakultas Kedokteran Disingkat FK S1 Kedokteran S1 Kebidanan S2 Ilmu Kesehatan Reproduksi S2 Ilmu Kesehatan Olahraga S2 Ilmu Kedokteran Dasar S2 Ilmu Kedokteran Tropis S2 Ilmu Kedokteran Klinik S3 Ilmu Kedokteran S3 Ilmu Kedokteran S3 Ilmu Kesehatan Kiki S3 Ilmu Kesehatan Kiki Pendidikan Profesi Dokter Kiki Program-Program Spesialis Fakultas Hukum S1 Ilmu Hukum S2 Ilmu Hukum S2 Ilmu Kenotariatan S3 Ilmu Kesehatan Ketika S3 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB S1 Management S1 Akuntansi S1 Ilmu Ekonomi S1 Ekonomi Islam S2 ilmu ekonomi S2 manajemen S2 sains manajemen S2 akutansi S2 ilmu ekonomi islam S3 ilmu manajemen S3 ilmu akutansi S3 ilmu ekonomi S3 ilmu ekonomi islam Pendidikan profesi akutansi Fakultas farmasi S1 farmasi S2 farmasi klinik S2 ilmu farmasi S3 ilmu farmasi Pendidikan profesi apotekar Fakultas kedokteran hewan Atau disingkat FKH S1 kedokteran hewan S2 vaksinologi dan imunoterapi S2 ilmu biologi reproduksi S2 ilmu penyakit dan kesehatan masyarakat Veteriner S2 agribusiness Veteriner S3 sains veteriner Pendidikan profesi dokter hewan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik FISIP S1 ilmu hubungan internasional S1 ilmu komunikasi S1 ilmu administrasi negara S1 ilmu informasi dan perpustakaan S1 ilmu politik S1 antropologi S1 sosiologi S2 hubungan internasional S2 sosiologi S2 ilmu politik S2 kebijakan publik S2 media dan komunikasi S3 ilmu sosial Fakultas sains dan teknologi FST S1 statistika S1 fisika S1 teknik biomedis S1 teknik lingkungan S1 biologi S1 matematika S1 kimia S1 sistem informasi S2 biologi S2 kimia S2 teknik biomedis S3 matematika dan IPA Fakultas kesehatan masyarakat FKM S1 kesehatan masyarakat S1 ilmu gisi S2 kesehatan lingkungan S2 administrasi dan kebijakan kesehatan S2 epidemiologi S2 kesehatan lingkungan S2 kesehatan dan keselamatan kerja S3 ilmu kesehatan Fakultas ilmu kesehatan Fakultas psikologi S1 psikologi S2 psikologi S2 psikologi terapan S2 psikologi profesi S3 psikologi S3 psikologi Fakultas ilmu budaya FIB S1 studi kejepangan S1 ilmu sejarah S1 bahasa dan sastra Indonesia S1 bahasa dan sastra Inggris S2 ilmu linguistik S2 kajian sastra dan budaya Fakultas keperawatan FKP S1 keperawatan S2 keperawatan S3 keperawatan Pendidikan profesi Nurse Fakultas perikanan dan kelautan FBK S1 aquaculture S1 teknologi hasil perikanan S2 bioteknologi perikanan dan kelautan S2 ilmu perikanan Fakultas teknologi maju dalam dan multidisiplin FT MM S1 teknologi sains data S1 teknik robotika dan kecerdasan buatan S1 teknik industri S1 teknik elektro S1 rekayasa nanoteknologi Program pasca sarjana S2 ilmu forensik S2 kajian ilmu kepolisian S2 kajian hak atas kekayaan intelektual Haki S2 pengembangan sumber daya manusia S2 imunologi S2 manajemen bencana S3 pengembangan sumber daya manusia Fakultas fokasi D3 keperawatan D3 fisioterapi D3 teknik kesehatan gigi D3 hiperkes dan keselamatan kerja D3 paramedic veteriner D3 pengobatan tradisional D3 sistem informasi D3 otomasi sistem instrumen stasi D3 teknik perpustakaan D3 perpajakan D3 akutansi D3 kepariwisataan atau binawisata D3 bahasa inggris D3 manajemen pemasaran D3 administrasi perkantoran D3 manajemen perhotelan D3 manajemen perbankan D3 teknologi laboratorium medis D4 fisioterapis D4 teknologi radiologi pencitraan D4 pengobatan tradisional Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda Jangan lupa Klik like dan subscribe D5 D1 D5